Hai, nama ku Yui. Aku sedang belajar untuk menjadi detektif. Ya, aku ingin menjadi seorang detektif. Walaupun ibu kurang setuju, karena menurut ibu pekerjaan menjadi detektif itu berbahaya. Walaupun begitu, aku tetap mencari-cari syarat dan teknik untuk menjadi seorang detektif. Ayah pasti akan bangga jikalau ayah ada di sisiku. Hidup ayah dipenuhi banyak misteri, karena pekerjaan ayah detektif dulu. Ibu sangat tidak setuju dengan keinginanku, karena ayah menghilang gara-gara pekerjaannya yang cukup berbahaya, yaitu menjadi seorang detektif. Ya ampun, kok aku bisa ketiduran sih? Tadi malam kan aku lagi belajar. Aduh, mana materi yang tadi dipelajari belum masuk ke otak lagi? Wih, udah siap mau sekolah aja nih budak. Udah-udah, sekarang kamu siap-siap dulu, Gih. Nah, kalau yang ini ibu aku, namanya Ibu Ajeng. Dia seorang pegawai di kantor. Dia menduduki jabatan sebagai sekretaris. Udah lah, Kak. Mendi dulu sana. Nah, kalau yang ini adik aku, namanya Aleta. Dia seorang pelajar di SMP. Yeay, sabar aja kali. Orang aku juga sekarang mau mandi kok, karena aku juga mau sekolah. Oh iya, Ma. Hari ini Mama kok nggak kerja sih? Tumpen banget. Iya, nanti siang Mama berangkat kerjanya. Sekarang Mama mau temenin anak-anak Mama dulu makan. Udahlah, makan dulu. Yaudah, Ma. Aku berangkat sekolah dulu ya. Doain anakmu ini biar sukses kayak papa. Yaudah, Sana. Belajar yang benar, Belajar yang rajin. Ingat, harus bisa meraih prestasi yang terbaik, oke? Siap, Ma. Aku pasti bakalan belajar menjadi siswa yang terbaik. Tenang aja, doain aja aku ya. Dah, Kakak. Semangat belajarnya. Eh, kok kayak ada yang ketinggalan ya? Tapi apa? Hmm, nggak ada perasaan nih. Hmm... Hah? Ah! Headphone aku ketinggalan. Bisa-bisanya sih. Tadi buru-buru sih. Pancasan ada yang kurang di kepala aku. Kalau balik lagi ini udah telat. Ya ampun. Kenalin, ini Nada. Dia temen sekelasku. Tapi aku nggak terlalu deket sama dia. Tapi setauku, dia orangnya baik kok. Hmm, Yui kemana ya? Kok tumbin banget sih jam segini belum dateng? Padahal kan pelajarannya payan tuh udah dimulai. Kalau ditanyain ke Akiko, pasti dia akan marah. Aduh, emosinya meredak-ledak nanti. Gimana ya? Penasaran banget deh. Eh, lagian. Akiko kan bangkunya depan aku. Kok dia tiba-tiba di sana sih? Ngecek bangku banget. Si Yui kemana sih? Kok jam segini belum dateng? Mana sekarang pelajaran payanto lagi? Pasti bakalan ngamuk-ngamuk. Huh, males banget sih. Ngapain juga payanto masuk ke kelas? Padahal sekarang nggak ada jadwalnya. Nah, kalau yang ini namanya Akiko. Dia tuh best friend forever aku. Dia tuh orangnya tegas, galak. Tapi, dibalik sifat galaknya, ada sifat berani membela kebenaran. Hei, kamu. Sisu yang duduk di pojokan sana. Tolong duduknya yang sopan ya. Kamu tuh hargai saya sebagai guru dong. Tidak sopan sekali kamu. Tidak seperti pelajar ya. Eh, ya pak. Ya, pak. Sorry, sorry, sorry. Gue nggak sengaja tadi. Eh, gue. Aku nggak sengaja tadi, pak. Soalnya tadi udah pegel banget, pak. Maaf banget ya, pak. Sebel banget sih. Headphone aku pake ketinggal segala lagi. Jadi nggak keren, kan? Kamu juga. Kenapa baru dateng jam segini? Tidak ada tanggung jawab sekali. Hah? Eh, iya, pak. Maafin saya. Tadi ada kendala di jalan. Yaudah. Duduk sekarang juga. Saya mau melanjutkan pelajaran. Kamu itu ya. Jadi si iswi tidak ada tanggung jawab sekali. Oke, anak-anakku semuanya. Di pelajaran kali ini, Bapak akan menerangkan mengenai materi pelajaran yang belum pernah Bapak jelaskan kepada kalian semua ya. Kalau nggak salah, waktu itu materinya tentang teks eksposisi. Ya sudah, sekarang Bapak akan terangkan. Tapi kalian harus mendengarkan ya. Jadi, teks eksposisi itu adalah... Hei, kamu itu yui-yuin akan kalau nggak salah. Kamu itu jadi pelajar itu ya tidak bertanggung jawab sekali. Sudah datang terlambat. Giliran saya menerangkan, tidak mendengarkan, malah melamun. Kamu itu harus fokus belajar. Maafin saya, Pak. Saya tadi nggak fokus ya. Maafin saya ya, Pak. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ini peringatan untuk kamu ya. Dan untuk kalian semua juga. Jangan melamun di kelas pelajaran saya ya. Kalau tidak, saya akan kenakan sanksi untuk kalian semua. Lu tuh kenapa sih? Kok ngelamun kayak gitu? Lu tahu kan? Pak Yanto itu sok keras orangnya. Udah deh, fokus belajar dulu aja. Sampai jumpa. Kekantin yuk. Dari tadi gue nahan lapar nih. Nah, kalau yang ini namanya Bara. Dia tuh tipe cowok yang cool lah, lumayan. Tapi dia juga kadang suka ada bobrok-bobroknya. Yaudah lah, gaskin aja. Gue juga nahan lapar dari tadi tau. Nah, kalau yang ini namanya Arjuna. Dia tuh memang bener-bener cowok cool deh. Selain cool, dia juga tipe cowok yang ramah banget sama seseorang. Apalagi seseorang yang dia suka. Yui, gimana? Mau gak lo ke kantin? Aku mah, ayo-ayo aja sih. Udah lah, Bar. Gak usah diajak gitu dia mah. Pasti bakalan maulah. Kali aja dia gak mau. Mereka mau kemana sih? Kok mereka gak ajak aku? Mereka kayak gak nganggep aku. Padahal kan aku juga udah lumayan deket sama Yui. Buruan, woy. Aku udah gak sabar. Pengen makan. Yaudah, yuk, buruan. Lah, kok lo malah diem di situ sih? Yaudah, ayo, buruan. Buru, lo ngapain? Gue diem lagi, diem lagi. Kok malah diem di sini sih? Siapa yang pesen? Yaudah, siapa lagi? Mager tau, gue udah pewe di sini. Ayo dong, Yui. Cantik, saya udah pesen. Gue juga udah pewe banget di sini. Iya, sabar, sabar. Eh, Yui, gue ikut, Yui. Gue juga ikut, gue juga. Loh, kok kalian malah ikut sih? Iya, soalnya sekarang pesenannya beda. Gak sama. Jadi gue pesen di sini aja ya. Kalau gue, gue mau bantuin lo. Soalnya kan kasihan. Nanti lo bawa mangkuknya banyak. Yee, apaan sih orang dibawain sama mbaknya kok? Ya kan banyak lagi ngelayanin yang lain. Kita ngeringanin tugasnya aja. Kasian kan? Udah deh. Iyain deh, kasian. Mas, saya mau pesen nasi gorengnya tiga ya. Nanti diantar aja ke atas. Oh, iya, iya. Siap deh. Nanti mas anterin ke atas ya. Tenang aja. Huh, orang diantarin kok ke atas pesenannya. Huh, so tau. Makasih ya, mas. Yaudah Arjuna, kita duluan ke atas ya. Kamu nyusul aja. Mbak, saya mau pesen mie gorengnya satu porsi ya. Nanti anterin aja ke atas. Ay, ay, buru, buru, buru. Alam abad dah kalian, gak duluan ya Ibu sekarang tulis dulu di bor ya, nanti ibu kasih penjelasannya ke kalian Ibu maaf, saya mau nanya, itu baterinya dicatat gak sama kita, apa enggak? Oh iya iya, boleh 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 Makasih ibu Aduh, itu ibu nulis apaan sih di bor? Kok tulisannya gak jelas banget deh, atau ah males banget deh nulisnya kalau kayak gini Hei kamu, kamu kenapa malah kayak gitu ha? Jangan tidur di kelas ya, orang lain sudah menulis, tinggal kamu doang yang belum Maafin saya ya bu, saya tadi gak sengaja ketiduran di kelas, maafin ya bu, maaf banget Hari ini juga kamu harus udah nyelesain tugas yang ibu catat ya, ingat nanti fotoin di whatsapp Kalian ngapain disini? Kok belum pulang? Kita lagi mau ngambil tas bu, tadi tas kita ketinggalan Yaudah hati-hati langsung pulang ya Loh, mereka ngapain disini? Kok belum pada pulang sih? Kalian ngapain disini? Kok dari tadi belum pulang sih? Pulang bareng gue yuk Hah? Ehm, gimana ya? Ehm, aduh gimana ya? Udah, lo pulang bareng gue aja, gue bawa mobil kok Mending lo pulang bareng gue aja, gue juga bawa mobil kok Oh iya, gue juga bawa makanan disana Ehm, gimana ya? Ehm, aku pulang sendiri aja deh, gak apa-apa kok Udah, kalian pulang aja duluan, aku pulang sendiri aja Maaf ya, makasih udah nawarin tumpangan Ehm, eh Oh, aku pulang bareng Akiko aja Hah? Aku pulang bareng Akiko aja ya Kebetulan aku juga bawa mobil sendiri kok Eh, kok kayak ada notif dari Whatsapp ya? Aduh-aduh, bentar-bentar lagi nyapu nih Oh, dari Akiko Nanti kita pergi ke acara festival musim panas yuk Aduh, gimana ya? Kenapa? Pokoknya harus ikut Di sana juga ada bara sama Arjuna Lo ikut titik Iya, siap-siap dulu Nanti gue jemput ke rumah lo Bye Iya Mah, Akiko ngajak aku ke acara festival musim panas Boleh gak? Iya, boleh Tapi ingat ya, pulangnya jangan terlalu larut malam Iya, mah Tenang aja Yaudah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya Gue udah di depan rumah lo Buruan keluar Bentar ya, aku mau izin dulu ke mamaku Mah, aku berangkat dulu ya Akiko udah ada di depan Iya, ingat ya Jangan pulang terlalu larut malam Siap, mah Tenang aja Aku gak bakalan pulang terlalu larut malam kok Yaudah yuk, berangkat Yaudah, lo yang bawa motor ya Gue lagi males bawa motor nih Aku kan gak bisa bawa motor Gimana sih kamu? Aku bisanya cuma bawa mobil Iya, canda-canda Slow aja kali Loh, parkirnya disini Yaiyalah, mau dimana lagi coba Lagian kan, kalau misalnya parkir di atas itu sempit banget Kalian dari mana aja? Kok lama banget sih? Sorry ya, soalnya tadi kan Akiko tungguin aku dulu Tadi aku beres-beres rumah dulu Gue udah sewa tempat tadi Tuh, yang pink Kalian duduk aja disitu Wih, keren-keren-keren Thanks ya Yeay Thanks ya Senang banget deh Soalnya karpetnya warna pink Makasih Arjuna Kamu tuh emang the best deh Arjuna Makasih ya Iya, sama-sama Bisa jokali Serius deh, lucu banget tau Soalnya warna lampu karpetnya warna pink Iya, gue sengaja pesen karpet lampunya warna pink Iya Apa sih gak jelas banget deh Eh, si Bara kemana ya? Kok belum sampe? Udah, sambil nunggu si Bara Mendingan kita ngobrol-ngobrol dulu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Dahlawoy, si Bara lama banget deh, mendingan kita jajan dulu deh, biar nanti kalau si Bara datang bisa ngopi-ngopi Udah, mendingan kalian jajan aja sana, biar gue tungguin disini, soalnya takutnya si Bara nanti cari-cari kita Iya, iya, bentar, bentar Lo mau jajan apa, Yui? Gue bingung banget, soalnya banyak banget jajanannya Aduh, aku juga bingung banget nih, gimana ya? Oh, kita jajan sosis aja, enak tuh kayaknya Hah? Mas, saya mau sosis bakarnya lima ya Tunggu bentar ya, dek, mas mau bikinin dulu, sabar ya Nih deh, sosis bakarnya udah jadi, semoga kamu suka ya Makasih, mas Jajan apa lagi nih, kita borong deh Jajan burger aja, enak tuh kayaknya Si Bara mana sih? Kok belum sampe-sampe dari tadi? Sabar aja sih loh, kenapa sih nanyain dia terus? Udah dong, Yui, jangan nanyain Bara terus, ada yang cemburu tuh Canda cemburu Apaan sih, gejelas bet deh? Sorry ya guys, gue telat, ada kendala di jalan Hah? Bara? Bara? Ya ampun Bar, kamu tuh kemana aja? Lama banget ya ditungguin dari tadi Cik, kangen ya? Hah? Hah?